Ini gue bikin takhaegoksu, mie ayam korea yang cara bikin mie-nya itu dipotong gitu Pertama kita bikin dulu kaldunya, pake ayam sama bawang-bawangan doang Next, kita bikin mie-nya, cuma tinggal pake terigu biasa, maizena, garam, minyak, sama air Airnya tambahnya dikit-dikit ya, biar bisa sesuaiin teksturnya Kita ulin bentar, masukin plastik, terus itu biar dia lembut Kita diamin 10 menit, ulin lagi 1 menit, terus masukin lagi ke plastik Next, sayurnya, gue pake zucchini sama wortel Potong memanjang bentuk orek api gitu, terus kalian garamin Kalian diamin bentar, terus buang airnya, baru kita tumis satu-satu sampai dia mateng deh BTW, ini gue ngikutin resepnya Bangci ya di Youtube, jadi bukan resep gue sendiri Nah, ini kadunya udah jadi, kita angkat semua isinya Bawangnya kita campurin sama garam, lada, minyak, wijen, terus kita ancurin Untuk ayamnya kita suwir-suwir, terus kita campurin ke bawang, kita aduk-aduk Nah, ini adon mie-nya kita ulin lagi bentar, habis itu kita penyatin, itu adonnya bagi 2 Nah, pake teriguya tuh jangan pelit-pelit ya, soalnya kita harus pastiin dia nggak nempel Nah, kita potong, jangan terlalu tebel, tapi jangan terlalu tipis juga Itu gue sesuaiin lagi rasanya, cuman gue tuang kecap pasirnya kebanyakan Jadi nggak bening lagi warna kuahnya Nah, ini di resepnya tuh disuruh rebus langsung di kaldu Tapi gue kurang suka karena jadi bau terigu gitu Gue saranin rebusnya di air pisah aja Recommended sih menurut gue Yuk yuk, langsung di cook aja yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!